Shalom setelahku sekalian, salam sejahtera, kebenaran hari ini berjudul kecanduan Tuhan. Satu hal yang harus kita mengerti bahwa kehendak bebas kita juga menentukan siapa yang kita pilih, apa dan siapa yang termuliah dalam hidup ini, yang terhormat dalam hidup ini, yang ternilai atau yang maha berharga dalam hidup kita. Kehendak bebas kita bukan hanya menyangkut tindakan yang terkait dengan moral, tetapi juga terkait dengan penghargaan kita kepada obyek tertentu, saudara. Oleh karena hal ini, maka hendaknya kita tidak kehilangan kesempatan memilih Allah yang seharusnya kita muliakan. Selama kita masih di dunia ini, di mana kita diberi Tuhan kesempatan untuk memilih, apakah kita memilih Tuhan atau memilih yang lain. Hal ini sangat menentukan nasib kekal kita. Tentu saja kita harus memilih Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Walaupun daging kita masih menolak, bahkan jiwa kita ikut memberuntak. Kita tetap dalam komitmen untuk memilih Tuhan. Ini harga mati, saudaraku. Walaupun daging kita masih menolak, bahkan jiwa kita ikut memberuntak. Kita tetap memilih Tuhan, saudara. Jiwa yang sudah dicemari oleh hasil-hasil duniawi, ambisi-ambisi duniawi. Walaupun berkeadaan demikian, tetapi kita bisa tetap menundukkan diri dan jiwa kita untuk memilih Allah sebagai yang berharga di dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Kita bisa memilih bahwa harta kita satu-satunya di dunia ini adalah Tuhan. Allah Israel, Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub. Yahweh maksud saya. Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Kalaupun kita studi, kita karir, kita bekerja, memiliki pasangan, dan berkeluarga memiliki anak dan semua fasilitas, itu bukan tujuan hidup kita sebenarnya. Tujuan pencarian hidup kita hanya satu, Tuhan Allah serwa sekalian alam. Selanjutnya kita berusaha bagaimana kita bisa mengenal dia dan mengalami dia. Mengenal Allah dan mengalami dia. Bagaimana kita bisa mengalami yang dialami Abraham, bagaimana kita bisa mengalami yang dialami oleh Musa. Mereka bisa bertemu muka dengan muka dengan Allah dan berjalan dengan Allah. Nah, dan seperti yang dialami tokoh-tokoh iman juga. Dan teristimewa seperti yang dijalani atau dialami oleh Yesus sendiri. Sebagai catatan penting, tentu Allah tidak akan berjalan dengan orang yang hidupnya najis. Hatinya jahat, hatinya bengkok, hatinya tidak tulus dan tidak menghormati Allah secara patut atau secara pantas. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang maha agung, patut menerima seluruh persembahan hidup kita. Untuk itu kita harus rela meninggalkan segala sesuatu dan menganggapnya tidak bernilai. Kita bisa memiliki semua fasilitas yang orang lain miliki di dunia ini. Atau segala sesuatu yang dapat kita raih. Tetapi kita tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang berharga. Dan kalau kita menganggapnya itu sebagai bukan sesuatu yang berharga. Maka kita tidak rela menggunakan semua itu untuk kesukaan hati. Gini maksudnya gini. Kalau kita menganggapnya itu sebagai bukan sesuatu yang berharga. Tidak bernilai. Kita rela mempersembahkan itu untuk Tuhan demi kesukaan Allah. Sebab yang bernilai itu Tuhan. Bukan benda itu. Bukan harta kita. Kita rela mempersembahkan itu untuk kesukaan hati Allah. Kita harus memenuhi seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita harus memenuhi firman Tuhan maksudnya. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Lakan semua untuk kemuliaan Allah. Ini pilihan. Kita bisa berkata aku memilih engkau ya Allah. Sebagai satu-satunya yang berharga di dalam hidup ini. Jadi bagi kita yang memandang Tuhan paling berharga dalam hidup ini. Artinya kalau kita memandang Allah sebagai yang paling berharga. Kita tidak keberatan kalau harus bangun pagi berdoa untuk berdoa. Merasa tidak berkeberatan sama sekali walaupun kita merasa masih lelah dan mengantuk. Ya, jangankan jam 5 pagi, jam 4 pagi pun kita bersedia. Jangankan jam 4 pagi. Jam berapapun maksudnya. Kerelaan kita bangun untuk berdoa bukanlah musiman tetapi permanen. Tidaknya kita berdoa bukan hanya karena ya kita lagi senang begitu. Kalau tidak senang ya tidak berdoa. Kita harus memiliki kerinduan yang permanen. Namun demikian perlu saya ingatkan walaupun kita harus bangun pagi berdoa. Kita harus memiliki waktu tidur. Paling tidak ya 7-8 jam begitu ya saudara. Pada jam-jam dimana kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus meninggalkan semuanya. Dan duduk diam di kaki Tuhan. Meninggalkan semua kesibukan, kesenangan. Bukan hanya kalau lagi senang mendengar firman Tuhan. Kita mendengar, lagi tidak senang ya kita tidak mau dengar. Kita harus memaksa diri untuk setia mendengar firman Tuhan. Pada waktu kita memiliki kesempatan untuk mendengar, kita harus mendengar firman Tuhan ya. Sebaliknya kalau kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, apakah mencuri, berjinah dan lain sebagainya. Kita harus tegas berkata tidak. Ini sikap menghormati Allah secara patut. Jadi kalau ada kesempatan mendengar firman, kesempatan berdoa, kita harus sediakan. Suka tidak suka. Sampai akhirnya itu menjadi irama tetap. Tapi kesempatan berbuat dosa harus tidak kita gunakan untuk berbuat dosa. Tapi kita gunakan untuk belajar menyangkal diri dan menolak semua hal yang bisa melukai hati Allah. Kalau kita melakukan itu dengan benar atau membiasakan diri, maka pada waktu kita berdoa, kita bisa benar-benar menjumpai Allah. Kita bisa merasakan hadiratnya yang kuat. Dan itu akan membahagiakan kita sampai kita itu edik dalam bergaul dengan Allah. Kalau dulu kita kecanduan film, kecanduan hiburan-hiburan dunia, kecanduan hobi-hobi. Sekarang kita kecanduan Tuhan. Sekarang kita kecanduan Tuhan. Kita mencintai Tuhan dengan cinta yang menyala-nyala. Hendaknya kita tidak meninggal dunia sebelum kecanduan dengan Tuhan ya. Orang yang masih kecanduan berbagai hobi, kesenangan-kesenangan dunia, barang-barang branded, kendaraan, tas pakaian, dan lain-lain adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan secara patut. Dan mereka juga tidak patut dihormati, saudara, di hadapan Allah nanti. Mereka tidak layak ada di hadapan Allah. Jangan kita berkeadaan seperti orang-orang ini ya. Ya saudaraku, kita harus menjauhi cara hidup yang salah. Tetapi mengenakan cara hidup yang dikenakan oleh Yesus yang menghormati Bapak. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Solah krasia.